denger saya menyawang ulama di dunia ini saya neredek saya nangis apalagi nanti ketemu Rasulullah di surganya Allah kita melihat para ulama secara langsung di atas dunia seperti ini kita sudah subhanallah itu saya mesti simbol ngomongnya itu uangnya teko bilangnya jadi yang disukai sama Gusidam ini uangnya teko iya selain itu saya mau tanya garangan itu apa garangan itu apa garangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan menyajikan atau mengajak menyima mengajak mengaji mengajak mengedukasi masyarakat kali ini kita menyajikan Gusidam bersama tamunya dari Lombok dan ternyata dari Lombok itu menyukai gaya tausia atau dawah Gusidam sampai di bela-belain terjun langsung ke sabidu taubahnya Gusidam dan juga ibu punya pondok sanrang guys oke langsung kita saksikan keseruannya gak pake lama penuh ilmu gambes eljib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh bu perkenalan namanya siapa nama saya Joharia saya asli dari Lombok Lomboknya di Desa Langkau RT3 RW3 kecamatan Linsar Lombok Barat Linsar Tenggara Barat enggak RW ini bareng kalau aku JNT ya insyaallah kalau Gusidam ke Lombok mampir ke pondok saya siap jengan gak ada pondok punya pondok lagi punya lagi nyai jengan asli dari Lombok asli dari Lombok saya sapa dulu orang Lombok ya iya 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 wah Mbok na'am 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 nah iya iya Uti ya nafsuti ya nafsuti saya yang paling senang itu solawatannya Gus Iqdam yang begini tapi saya gak tahu artinya gimana 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 coba itu punyai tapi enggak tahu artinya juga bisa itu doang Wow jadi itu ya nanti setelah jenengan turun saat saya kasih sangu banyak nanti karena dari lombok Barakallah amin ya Allah kayaknya beda loh Nyai Karola ini memang rodo pecicilan modelnya eh marah ini orkest ngarep diwe Mbak Happy kemang ini memang ngarep diwe kayak mesti oh sana ini jotosan barang hati-hati Pak Subir saya seneng Gus eh Bu Juwaria jenengan sek-sek lombok ini berangkat dari lombok atau dari mana sekarang jujur mukimnya dimana sekarang mukimnya di kediri tapi ada lombok rombong rombongan dari lombok besok akan datang pengen kesini lah Allah Allah kuwata'ila bila itu abah yang punya pondok kakak saya sendiri itu juga punya pondok itu kakak saya sendiri yang punya pondok Nurul Hikmah di lombok sana dia mau kesini cari pondok untuk putri putra putrinya yang tadinya Alhamdulillah dulu temennya Gus Iqdam di dia jadi nih di pelosok jadi supirnya Gus Ahmad Masya Allah salam dari saya ya salam sekarang ada di Yaman sudah dapat salam dari tadi saya tiga kali kesini baru sekarang saya menyawang ini loh ini loh kapolres kulau waw ngatan ngerti masanya nih ceritanya ini waw kulau kan derek nih Habib Ali Habib Ali kan bawa moge sama teman-temannya toh akhirnya gak bisa keluar lah karena Habib Ali ini gak bisa keluar saya itu derek nih Dugimri kok Niki nangis Gus Gus Iqdam saya dari lombok baru kali ini saya bisa menyawang langsung tak celuk ngerti bu ngerti bu kulau boleh boto liane rauh leh boto kali kulau gah oco 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 karono menyawangi lah saya tadi dateng nyampe sini itu azan maghrib setelah saya didukkan dari mobil saya itu lari lari cari tempat ternyata disini sudah penuh tidak bisa saya mengengkel untuk masuk tidak bisa tidak bisa iya kenapa tuh ketawa sumber air sudekat sudekat eh Gu Juwarya oke jadi di lombok sana sudah banyak yang tahu Gus Iqdam Alhamdulillah yang banyak yang itu live 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 streaming ya Allah untuk jamaah yang ada di lombok semoga sehat panjang umur semuanya diberikan rizki yang baroka umur yang baroka amin ya roh jadi banyak ya temen-temen merasani Gus Iqdam gitu iya yang dari yaman juga temen-temen yang dis yaman itu namanya isrok maulana yang dari suki kenapa kok gak isrok mikrot aja eh itu loh Gu Juwarya yang disukai dari Gus Iqdam apa jendengan tadi kok sampai nangis kenapa pak coba mumpung ada pak kajari dan pak kapolres ini pak jenderal biar denger saya menyawang ulama di dunia ini insalam saya neredeg saya nangis apalagi nanti ketemu Rasulullah di surganya Allah amin ya Allah kita melihat para ulama secara langsung di atas dunia seperti ini kita sudah subhanallah Masya Allah tidak bisa itu saya saya mesti simbol ngomongnya itu uangnya teko bilangnya jadi yang disukai sama Gus Iqdam ini uangnya teko iya selain itu saya mau tanya garangan itu apa garangan itu apa garangan kalau kita kumpul disini katanya rautoh 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 turjana ya surganya Allah tapi kok ada garangan tapi kok ada garangan iya karena ini sebelum ikut Gus Iqdam ya anak-anak ini begel hati para wanita itu begel hatinya wanita terus ditinggalkan akhirnya kayak mba happy iya jangan dibalikkan ya iya iya jangan dibalikkan ya udah jangan diulangi maksud saya iya iya saya saya mau doa untuk mba happy iya apa nah nah lah kalau dekat isin dan apa kita tanggapi gimik kok biar tunggu no mabak 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 nja ya mabak 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 terima kasih iya mabak terima kasih sama sama Terima kasih Bu Juwariah Ya Allah Jadi ngaji disini sudah berapa kali? Tiga kali baru bisa menyawang sekarang Oke Semoga Alhamdulillahirrohmanirrohim Tadi kita sudah menyaksikan ya Menyaksikan Apa ya Keseruan dan kelucuan Dari orang lombok Yang berkunjung ke Sabir Tawbah Gus Iqdam Dengan rasa senang Bertemu dengan ulama Dia mengungkapkan Mengekspresikannya Alhamdulillah Ya Allah Dan juga mendoakan Mbak Hebi Asmara dengan Sopang dan lembut Juga terima kasih Gus Iqdam yang Viral yang Bisa menyebarkan Ilmu edukasi untuk Masyarakat Indonesia Oke Terima kasih Jangan edukasi gambas RG Bismillahirrohmanirrohim Semoga Lancar Lancar Terima kasih